Apakah Bapak melihat barang bukti yang dikeluarkan oleh polisi dari dalam gubuk itu Pak? Di antaranya adalah senjata api plus pelurunya atau amunisinya. Karena sempat dihitung waktu itu sekitar 52 biji sajam beserta buku-buku panduan seperti itu deh pokoknya. Buku panduan jihad gitu ya. Oh ada buku panduan jihad juga? Beberapa sehari sebelum terjadi pengerbakan, beliau beli gas ke saya, beli minyak atau turun. Ya mungkin belajar kebutuhan dia. Menanam kecurigaan dengan dasar begini. Bicara tidak pernah lama, selalu menggunakan helm dan masker. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan. Saya, Fevi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribunetwork. Tribuners, dua hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, 12 bulan April 2023, Tim Detasemen Khusus Densus 88 Antitalor, Pori, melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terduga teroris kelompok jemaha Islamiyah di wilayah Provinsi Lampung. Dua orang tewas, disebutkan dalam sebuah baku tembak, dan empat orang lainnya berhasil ditangkap, dan ada beberapa yang dikabarkan sempat melarikan diri. Dan untuk mengetahui peristiwa tembak-menembak di lokasi penangkapan, tepatnya di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kapupaten Lampung Tengah, telah bersama dengan saya Pak Basarudin. Beliau adalah Kepala Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Basarudin. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Pak Basarudin telah bergabung dengan kami Tribun Network dalam wawancara dalam kesempatan kali ini. Pak Basarudin, bisa ceritakan dari awal Pak, Apa yang Bapak ketahui mengenai penangkapan atau operasi penggerbekan terhadap para terduga teroris di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Kecamatan Sendang Agung, Pak. Mulai dari awal penyelidikan dan kedatangan anggota Densus 88 anti-teror. Silahkan Pak Basarudin. Oke, siap. Terima kasih Pak Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum. Perkenalkan saya, Mohd Basarudin. Pala Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, bahwa supaya tidak ada simpang-sir informasi bahwa kejadian itu, penangkapan itu bukan berada di Kampung Sendang Baru. Saya ulangi lagi, bukan berada di Kampung Sendang Baru. Hanya saja, tempat kejadian tersebut dan terduga anggota teroris tersebut tidak berjauhan dari Kampung Sendang Baru. Gitu, Bapak. Oke. Jadi, tempat mereka tinggal itu berada di dekat, Pak ya. Di dekat Kampung Sendang Baru. Di dekat Kampung Sendang Baru. Kalau tepatnya, Kabupatennya adalah Kabupaten Perting Sewu. Oh, begitu. Jadi, sebenarnya lokasi itu... Baik, Pak. Jadi, sekali lagi, lokasi itu berada di kawasan Kabupaten Perting Sewu ya, Pak? Ya. Nah, apakah gubuk itu berada di tengah persawahan, atau di pinggir hutan, atau di apa, Pak? Di perkebunan. Karena wilayah Lampung Tengah sebagian barat ini adalah berdekatan dengan register. Dan kebetulan kita di wilayah barat ini adalah register 22. Oh, iya. Jadi, di dalam register itu banyak perkebunan-perkebunan masyarakat. Jadi, tinggal di darah kebun-kebun itu. Baik, Pak Basarudin, bisa diceritakan dari awal, Pak? Mulai dari hari Selasa itu kedatangan tim Densus 88 anti-teror. Apa yang Bapak ketahui pada hari Selasa, Pak? Tanggal 19. Hari Selasa, sekiranya jam habis seluruh, habis seluruh, karena saya dikontak salah dua orang anggota dari Densus itu. Kondisi saya masih di kantor waktu itu, di kantor desa. Akhirnya habis luhur itu pulang, dan diajak ke wilayah Margosari Atas, yang saya sebut Margosari Atas, ataupun umbulan-umbulan yang berdekatan dengan perduga anggota teroris itu. Nah, setelah itu disimpulkan bahwa dari keterangan-keterangan masyarakat yang berada di sana, mengarah, mengarah dalam arti memang betul terduga anggota teroris tersebut berada di wilayah-wilayah tersebut. Sehingganya, Rabu Malam, Rabu Malam diadakan penggerbakan, karena anggota sudah mulai dirapatkan ke Sendang Baru, karena akses terbetatnya di Sendang Baru. Makanya, konsentrasi anggota itu awalnya, dia di Sendang Baru semua memang, kendaraan di sini semua, backup dari Brimog di Sendang Baru juga. Malam Rabu itu akhirnya naik, dan terjadilah hari Rabu. Rabu Dinihari, pukul 5.35, setengah 6 ya, berarti ya. Itu terjadi penggerbakan, diduga anggota teroris itu, yang pertama, yang atas nama, kami tahu di sini, menamakan dirinya sebagai Sambada. Nah, dalam penggerbakan itu, Pak, di gubuk itu apakah hanya ada satu orang bernama Sambada, atau ada orang lain yang Bapak ketahui? Betul, terima kasih, Pak. Kalau tersangka pertama ini, di gubuknya itu sendiri, tidak bawa anak istrinya, ataupun saudara-saudaranya. Jadi, sendiri. Pak, apakah ketika dilakukan penggerbakan itu, orang bernama Sambada ini melakukan perlawanan, Pak? Iya. Karena bisa saya bilang seperti itu, beda kan suara senapan dari Densus itu, dengan terduga teroris itu. Karena kami berada tidak jauh dari lokasi itu, yang sudah diatur oleh tim tindak, dari Densus 88. Pak Basarudin, kalau boleh saya tahu, lokasi Bapak berada dengan lokasi rumah Sambada yang digerbakan itu kira-kira berapa meter, Pak? Ya, 50 ke 80an meter lah. Iya. Tapi Bapak masih bisa melihat pada waktu itu ya, Pak, ya? Kalau melihatnya kan tidak terlihat bang, karena posisi setengah enam itu, kalau di daerah perkebunan kan masih remang. Masih remang. Cuma ada beda kan, suara senjata itu beda. Iya. Pak, boleh dijelaskan, Pak? Pada waktu itu, tembak-menembak itu berlangsung sekitar berapa lama, Pak Basarudin? Kisarannya 15 menit. Iya. 15 menit ya, Pak, ya? Nah, setelah terjadi tembak-menembak 15 menit itu, apa yang kemudian terjadi, Pak Basarudin? Sehingga sudah ada kabar bahwa aman, jauh pun clear bahwa tersangka ini sudah meninggal dunia. Nah, akhirnya kami yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu itu tadi merapat. Ya. Nah, ketika merapat ke dalam, apa yang Bapak temui di dalam gubuk itu, Pak Basarudin? Kami masuk setelah gubuk itu dinetralkan oleh anggota DT-Semen itu sendiri, anti-terror itu sendiri. Ya. Artinya sudah digledah, sudah diamankan apa yang perlu diamankan, dikeluarkan yang perlu dikeluarkan. Begitu, Bapak. Ya. Apakah Bapak melihat barang bukti yang dikeluarkan oleh polisi dari dalam gubuk itu, Pak? Ya. Di antaranya adalah senjata api plus pelurunya atau amunisinya. Karena sempat dihitung, waktu itu sekitar 52 biji. Ya. Sajam, beserta buku-buku panduan, seperti itu, Pak Pak. Ya. Buku-buku panduan, ya Pak. Ya. Pak, bisa diceritakan, Pak? Saya lihat ada buku panduan jihad. Oh, ada buku panduan jihad juga. Pak Basarudin bisa diceritakan, nggak, Pak? Berapa luas atau ukuran dari gubuk yang ditinggali oleh sambadai ini, Pak? Kira-kira saja? Sekitar 4 kali 6. Oh, 4 kali 6, ya Pak? 4 kali 6. Ya. Gubuk itu terbuat dari apa, Pak? Bambu. Oh, bambu. Bambu. Atapnya terbuat dari apa, Pak? Atapnya dari genteng-genteng tipis itu. Oh, genteng tipis. Baik. Pak, ketika Bapak masuk ke gubuk itu, apakah gubuk itu juga dilengkapi kamar tidur, ruang tamu, ada toilet atau WC gitu, Pak? Kalau toilet, ya tempat tidur itu biasa lah karena kondisinya di gunung gitu. Ya tempatnya kayak amben biasa gitu. Ya. Itu juga ada peralatan dapur juga, Pak, di situ, Pak? Ya, ada kompor. Maka saya sebutkan tadi, beberapa sehari sebelum terjadi pengerupakan, beliau beli kompor gas. Oke. Jadi, Pak Basarudin ini sempat bertemu muka dengan orang bernama Sambadai ini, Pak, ya? Ya, beberapa kali. Oh, beberapa kali, ya, Pak. Dalam konteks apa atau dalam urusan apa Bapak bertemu dengan Sambadai ini, Pak? Satu, beliau beli gas ke saya. Yang kedua, berangkat apa, Jumatan, beli minyak atau turun. Ya, mungkin belanja kebutuhan dia. Jadi, dia turun ke kampung Sendang Baru ini untuk membeli keperluan sehari-hari gitu, ya, Pak, ya? Ya. Oke. Apakah Bapak sempat ngobrol juga sama dia, Pak? Sama Sambadai ini, Pak? Ya, hanya sekilas saja, Pak. Dari mana? Ngakunya sama saya, saya dari Jambi, gitu. Oh, jadi Sambadai ini mengaku asalnya dari Jambi. Asalnya dari Jambi. Dan Bapak tanya juga, Pak, sejak kapan Sambadai itu tinggal di kawasan dekat perkebunan itu sejak kapan? Bapak tanya enggak, Pak? Dengar informasi kalau tanya enggak? Dengar informasi di kisaran pertengahan 2022. Oh, gitu. Ada orang dari Jambi beli lahan di sana, kan gitu. Berarti kan orang tersebut. Ya. Pak, kalau Bapak bisa enggak bisa menyebutkan ciri-ciri dari orang bernama Sambadai ini. Apakah dia berjenggot atau pakai apa, gitu, Pak? Kebiasaannya, Pak? Kalau kebiasaannya sih lumrah saja. Kalau secara fisik, ya. Ya. Warna kulit, cenderung hitam. Tidak terlalu tinggi, pendek lah orangnya. Ya. Pak Basarudin, sepanjang Bapak ketahui apakah Sambadai ini juga pernah berinteraksi dengan orang lain di kampung Sendang Baru selain Bapak? Ya, saya perkirakan dengan masyarakat saya. Dalam artinya berinteraksi karena di lingkungan grup buksi Sambadai itu adalah banyak dari masyarakat-masyarakat kami dari kampung Sendang Baru itu sendiri yang berkebun di wilayah tersebut. Ya, ya. Jadi dia berinteraksi karena masyarakat Sendang Baru punya kebun di dekat tempat tinggalnya Sambadai ini, ya, Pak? Ya. Oke. Pak, kalau dilihat dari ciri-ciri orang itu lalu kemudian perilaku sehari-hari, apakah penduduk setempat sempat menaruh kecurigaan, Pak? Baik. Masyarakat Sendang Baru itu terutama seperti saya, katakanlah, menanam kecurigaan dengan dasar begini. Bicara tidak pernah lama, selalu menggunakan helm dan masker. begitu. Ketika bertemu dengan masyarakat ataupun melintas di kampung kita. Ya. Gitu. Ya. Pak Basarudin, setelah proses pembergakan tempat tinggalnya Sambadai ini, apakah Bapak juga mengikuti kegiatan Densus setelahnya, Pak? Baik. Singkat ceritanya, setelah Almarhum Sambadai ini dibawa turun di kediaman kami, unitnya, ambulannya, dan sebagainya sudah di sini semua, di kampung di kediaman kami semua. Kemudian, pada hari itu juga, masih hari yang sama, tim tindak dari Densus 88 anti-teror bergerak menuju yang terduga teroris di lokasi kedua. Ya. Berjauhan dari lokasi yang pertama. Ya. Nah, di tempat kedua itu apa yang terjadi, Pak? Di tempat kedua itu hampir sama kejadiannya dengan yang pertama. Karena terjadi baku tembak juga di situ, perawanan. Oh, jadi di tempat kedua itu terjadi juga baku tembak ya, Pak? Ya, si terduga teroris itu ternyata memiliki senjata F-16. Bagaimana bisa saya sebutkan itu, Pak F-16? Itu adalah dijelaskan dari tim anti-teror itu sendiri. Bahwa itu namanya, senjata itu itu namanya. Pak, di lokasi kedua itu, kira-kira jam berapa, Pak? setira hampir mahrif. Oh, hampir mahrif ya, Pak? Di dalam perjadian itu, iya, iya. Di dalam perjadian tersebut, salah satu dari anggota Densus 88 itu sendiri mengalami luka tembak di perut bagian bawah, di sebelah kanan. Ya, ada yang bersarang peluruhnya dan ada yang tembus. Pak Basarudin, kalau boleh tahu, waktu terjadi penggerbakan di lokasi kedua, tempat Bapak menyaksikan tembak-menembak itu kira-kira berapa meter, Pak? Lebih spesifikasinya mendengarkan ya, kalau menyaksikan kan melihat. Mendengarkan aksi tembak-menembak itu, karena itu di bawah bukit begini, kami di punggungnya, di punggung bukit, karena jaraknya sekitar adalah 300 meter. Oh, 300 meter ya, Pak ya. 300an meter. Apakah ketika sudah di lokasi tembak-menembak itu, Bapak tahu nama orang-orang yang ditangkap di lokasi kedua itu siapa saja, Pak? Kalau untuk rinci-nya saya tidak tahu semua, cuman yang untuk almarhum yang tertembak di lokasi kedua itu Zulkifli. Zulkifli ya, Pak ya? Iya. Bapak sempat bertemu dengan Zulkifli enggak, Pak? Iya, bukan bertemu, menyaksikan beliau sudah keadaan meninggal. Oke. Enggak, maksud saya sebelum dia meninggal, apakah Bapak sempat bertemu dengan Zulkifli seperti Bapak bertemu dengan Sambada, Pak? Oh, begitu. Tidak. Tidak ya? karena Zulkifli ini tidak pernah belanja atau berinteraksi dengan warga Sendang Baru, Pak? Kampung Sendang Baru. Iya, betul. Dia tidak pernah berinteraksi ke sana? Tidak pernah. Pak, ketika setelah terjadi baku tembak di lokasi kedua itu, menurut perkiraan Pak Basaruden itu berapa lama, Pak, peristiwa tembak-menembak di lokasi kedua, Pak? hampir sama sih dengan ada 20 menit lah. 20 menit ya, Pak, banyak. Suara, ya. Dan jedanya lama itu. Oke. Pak, ketika setelah selesai tembak-menembak, apakah Bapak juga ikut masuk ke gubuknya si Zulkifli, Pak? Iya, kami mendekat karena mungkin banyak yang dibutuhkan, dibantu warga-warga juga yang lain. Apa yang Bapak dapati di gubuk itu, Pak? Gubuknya Zulkifli, Pak? Yang kami lihat hasil yang kami lihat hasil yang dari dikumpulkan oleh tim tindak beserta rekan-rekan pasukan yang lain itu adalah diantaranya itu senjata api, laras panjang, dan ada laras pendek juga revolver. Jadi, satu senjata laras panjang, satu senjata laras pendek ya, Pak? Dan satu senjata angin. Oh, senjata angin. Ada ditemukan amunisi enggak, Pak, di situ, Pak? Saya enggak lihat, tapi ya, nyatanya bisa tembak-menembak itu pasti banyak. Oh, gitu. Pak, kalau boleh diceritakan, Pak, gubuknya Zulkifli dengan gubuk yang ditinggali sambada itu bentuknya mirip atau beda, Pak? Ya, mirip-mirip sih, Pak. Karena gubuk di daerah pegunung itu rata-rata ya seperti itu bentuknya. Kalau ukurannya lebih besar mana, Pak? Bukannya sama atau tidak. Ukurannya lebih besar punya Zul, malah. terima kasih, Pak. Pak, apakah di lokasi itu ada terduga teroris yang ditangkap hidup-hidup, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ada. Jadi, di TKP yang kedua itu Zulkifli yang meninggal, ada tiga yang hidup. dan mereka beda dengan si sambada ini. Kalau si sambada tinggal sendiri yang di gubuk itu, kalau mereka ini bersama keluarga dan anak-anaknya. Itu perbedaannya. jadi di gubuk yang kedua ini selain laki-laki juga ada keluarganya, ya, Pak, ya? Iya, beserta anak-anak. Nah, yang Bapak lihat, anak-anak yang ada di situ berapa, Pak, jumlahnya, Pak? Mohon maaf, nggak sempat ngitung, kami, Pak. Oh, iya, iya, iya. Tapi tadi ada tiga belas anak apa sebelas anak saya dengar dari kawan-kawan di, iya. Keseluruhan, ya? Keseluruhan, ya. Kalau perempuan ada berapa, Pak, di situ, Pak, perempuannya, Pak? Perempuannya itu tiga atau empat, ya? Oh, tiga atau empat, ya, Pak, ya? Empat, kalau nggak salah. Kalau tersalah, empat, loh. Iya. Oke. Karena langsung dievakuasi sama tim, dimasukkan ke gubuk, diaman, Pak, gitu. Iya. Nah, apakah ketika itu anak-anak itu dalam kondisi tenang atau menangis, Pak? Ketika habis tembak-menembak kan pasti takut, nih, Pak. Apakah mereka dalam kondisi shock, nangis, atau biasa aja, Pak? Siap, siap, siap. Itu yang pengalaman yang tidak pernah saya saksikan, Pak. Ya. Jadi, seorang istri kehilangan suami, terus lingkungan yang sedikit kecil terdengar suara tembakan luar biasa, tidak ada kayak stress, trauma, atau sedih, saya lihat di situ. Jadi, luar biasa. Ini yang saya tidak pernah lihat, lumrah logis saya. Ketika saya menyaksikan seperti itu, anak-anak itu kan istris, perempuan terlebih lagi, terus suami meninggal keadaannya, pasti bersedih-sedih dan berlarut-larut. Itu tidak. Yang saya saksikan dalam manak kola saya, itu. Ini luar biasa. Apakah ini bagian dari doktrin-doktrin? Itu. Gitu, Bapak. Oke. Jadi, sekali lagi, Bapak, ketika melihat tidak ada rasa shock, tidak ada rasa sedih, dan semuanya biasa saja ya, Pak? Ya. Baik. Ya. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Pak, kalau boleh, Bapak perkirakan dari anak-anak itu, yang tertua kira-kira usianya berapa? Kira-kira saja. kira-kira masih SD, Oh, masih SD ya, Pak. Ya, ya, ya. Tapi, Bapak tidak mengetahui atau tidak bertanya, mereka ini asalnya dari mana, Pak? Apakah juga dari Jambi juga seperti Sambada atau tidak ditanya waktu itu, Pak? Tidak. Saya hindari bertemu langsung. So, bertatap muka langsung dengan istri-istri mereka. Oke. Pak, mereka ketika dievakuasi dari tempat itu, apakah mereka kemudian dibawa ke kampung Sendang Baru, Pak? Atau langsung dibawa ke tempat lain? Oke. Terima kasih. maka ini akhirnya ada dua wilayah yang ke kampung saya. Kalau yang kedua ini dibawa semua termasuk dengan jenazahnya si Jul itu ke kampung Margosari. Maka akhirnya banyak yang berpindah ke sana. Konsentrasinya. Jadi, ke Pekon Margosari ya, Pak, ya? Ya, Pekon. Ya, Pekon Margosari. Benar. Pak Basarudin, kalau boleh saya tanya, Pak, berapa banyak sih atau apa saja peralatan yang waktu itu atau kendaraan yang dibawa oleh tim Densus 88 anti-teror, Pak? Yang Bapak lihat, Pak. Kalau dari Densus 88, ya kendaraan-kendaraan pribadi beserta persenjataan lengkap. Ya. Itu, Pak. Apakah waktu itu Densus menggunakan bahan peledak, Pak? Masanya bahan peledak itu gimana? Ya, misalkan gas air mata atau granat, gitu, enggak ya? Tidak. Oh, tidak ya, Pak. Ya, sempi aja. Oh, sempi aja. Pak, ketika menyaksikan dua kejadian, ya, Rabu Dinihari sama Rabu menjelang senja, begitu. Apa yang Bapak rasakan, Pak? Ngelihat tembak-menembak begitu? Bapak takut atau biasa aja ini? Ya, kalau bicara takut, sangat. Ini padahal bagian kecil. Bagaimana yang di wilayah-wilayah lain, ya? Yang di Foso dulu. Saya luar biasa. Tapi di sisi lain, ketika apa namanya, nama Polri ini sedang digoyang, ya, dengan oknum-oknum, tapi ternyata bagian dari Polri, yaitu detasemen khususnya, masih sangat luar biasa. Ternyata hebat. Teror yang sedemikian sudah lama diindikasikan, ternyata bisa terungkap apresiasi buat Polri. ini yang bagi saya masyarakat supaya paham tidak semuanya Polri itu jelek. Karena detasemen 88 ini dari Polri. Setahu saya seperti itu. Dan kami masyarakat di Senang Baru sebagai pribadi dan pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada penegak hukum terutama di detasus 88, anggota BRIMOB yang backup kemarin dari pores-pores di wilayah-wilayah terdekat. Kami berterima kasih. Terus yang selanjutnya juga kepada masyarakat khususnya di kampung saya berhati-hatilah dalam memilih ideologi. Karena kami ini kan kaitannya dengan ideologi Bapak. Kalau saya lihat-lihat. Pak bisa diceritakan Pak reaksi dari warga kampung Sendang Baru setelah adanya operasi penangkapan dan penggerbekan teroris di lokasi yang dekat dengan wilayah tempat tinggal mereka ini apa Pak reaksinya? Terkejut atau syok atau bagaimana ini Pak? Siap ya. Reaksi dari masyarakat terutama masyarakat saya lingkungan saya mereka sempat sampaikan bahwa tidak menyangka dan sangat terkejut bahwa apa yang mereka lihat itu terlepas dari apa yang akan terjadi pada hari ini itu Oke jadi mereka cukup terkejut gitu ya Pak yang dilihat iya karena yang mereka saksikan seperti Sambada itu mungkin masih di batas kewajaran beda dengan halnya dengan mungkin dari bagian intel dan sebagainya yang memang sudah tahu lebih jauh dari gerak-gerik serta sejarah langkah-langkahnya Baik Pak Basarudin Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa Sambada ini juga pernah beribadah ke lokasi kampung Sendang Baru betul kah Pak? Salah satu masjid betul salah satu masjid di kampung kita dan pada waktu itu memang dia sebagai orang yang ingin beribadah warga setempat menganggapnya biasa saja ya Pak ya satu karena masjid itu adalah salah satu sarana ibadah yang sifatnya umum selama tidak terlalu menyolok keluar dari koridor yang ada ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada ya masyarakat di sana pastilah dengan baik hati menerima siapapun itu apalagi prinsip dasarnya adalah sesama muslim baik rasanya luar biasa cerita yang disampaikan oleh Pak Basar Roduin kepala kampung Sendang Baru kecamatan Sendang Agung Lampung Tengah Pak kami mengucapkan terima kasih banyak atas wawancara kita hari ini Pak moga-moga dan warga kampung Sendang Baru dalam kondisi sehat demikian terima kasih amin saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam damai jahtera buat kita semua Om Santi Santi Om Namu Budaya salam kebajikan dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan selamat menikmati selamat menikmati